Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik itu praktisi, akademisi maupun dari pemerintah Nah Pak Heru seperti yang kita ketahui Kita ngobrol santai ya Pak Heru ya Bahwa COVID-19 itu telah memporak-porandakan Pak Heru ya Semua sektor Termasuk di sektor industri perjalanan pariwisata Nah bagaimana Pak Heru sebagai praktisi, akademisi Dalam menyikapi suku di saat ini Oke baik, terima kasih Bu Titing Ini saya menyampaikan beberapa hal yang terus terang Mungkin bukan berarti Saya paling tahu bukan ya Hanya akan sharing juga mungkin mewakili beberapa teman-teman Rekan-rekan yang ada di praktisi sama Mengenai COVID ini ya memang Untuk kita tahu semuanya tadi sudah disampaikan oleh Bu Titing Bahwa hampir semua lini Nah kalau melihat dari adanya musibah ini Buat saya pribadi Ini saya coba tadi sempat Otak atik Apa sih masalah yang perlu diambil dari adanya musibah ini Ternyata dengan adanya musibah dibalik musibah ini ternyata ada hikmah yang besar Nah salah satunya yaitu bagaimana kita melihat bahwa ini dijadikan suatu pengalaman Jadi punten misalnya kita yang sesumbar bisnis saya Langgem Tidak akan ada sampai 7 turunan, 10 turunan Mungkin masih bisa terus berkarir atau terus berkiprah Tapi begitu kita tidak tahu Tuhan langsung memberikan musibah Buyar semuanya Nah untuk yang mungkin beberapa Kalau buat saya pribadi Saya memandang hal ini adalah sebagai waktu yang sangat bagus pada saat 2 tahun kemarin Untuk kita melakukan Kalau di binatang mamalia Ini Bu Titing ya Bukan saya menyamakan manusia dengan binatang mamalia Itu melakukan hibernasi Apa itu hibernasi? Yaitu semacam mungkin bukan bertapa Tetapi merenungi diri Kemudian dari situ harus melakukan hal-hal apa Karena dengan adanya musibah ini kita harus bisa cepat beradaptasi Bukan berarti beradaptasinya untuk hal negatif Justru harus bisa membangun Kira-kira saat tidak bisa apa-apa Karena dengan adanya lockdown tadi Atau PPKM tentu Semua kegiatan perjalanan maupun kegiatan sarananya juga Itu akan berhenti Nah dalam hal ini Waktu yang sangat tepat untuk hibernasi Kemudian dari hibernasi tadi Pada saatnya akan ada waktunya Untuk tidak lagi berhibernasi Walaupun mungkin tidak mudah ya Pak Yeroma Tidak mudah Hibernasi ini Betul Ada refleksi diri Ya Oke baik dari mungkin ada apa nih Atau mungkin siasat apa yang harus dilakukan Siasat apa dan sebagainya Nah ini teman-teman banyak Yang langsung mungkin dengan kondisi Karena mungkin ada apa namanya Bisnis-bisnis yang lain yang tidak Yang walaupun terdampak tetapi masih adalah Mengalir Ya saya pikir itu menjadi satu Apa sebagai salah satu tumpangan daya tahan Itu mungkin kalau pandangan secara pribadi Mengenai adanya lockdown Ya saya juga membaca beberapa media Pak Yeroma Dimana industri pariwisata mengembarkan bendera putih Nah itu sesuatu kenyataan yang mungkin bisa dikatakan sedih ya Karena harus survive dalam kondisi saat ini tidak mudah gitu kan ya Apakah Pak Yeroma dengan teman-teman juga memiliki komitmen ke depan Atas kondisi yang kemarin Katakan terpuruk lagi Pak Yeroma Nah kalau itu mungkin ada teman-teman yang mungkin di beberapa industri pariwisata lain Yang tadi Bu Petiting sampaikan Sampai mengibarkan bendera putih dan sebagainya Itu mungkin karena rasa Yang kondisinya Terus terang tadi Ada yang sempat Mengambil hikmah Ada yang mungkin kondisinya Wah Terkena nih dampak secara fisikis Jadi mengambil jalan pitasnya apa nih Ayolah bersama-sama Bagaimana supaya cepat mendapat perhatian Mungkin bisa dengan seperti yang tadi disampaikan Nah Untuk komitmen tadi ke depannya Ya memang Paling tidak Setelah melihat kondisi Dimana sekarang mulai adanya Aturan-aturan yang mungkin Kelonggaran-kelonggaran Nah ini mulai dimanfaatkan Dengan komitmennya adalah tadi Tetap bertahan pada bidang yang Telah dijalankan sebelumnya Karena banyak juga Yang sudah Mungkin bukan bermetamorfosa ya Tapi sudah beralih Total ada Dan mau kembali lagi Itu sepertinya Ah ngapain Sudah Zona aman disini Ada yang bantik setir Ada yang bantik setir Ada yang bertahan Ada yang bertahan Ada yang Benar-benar ekstimpunan Tetapi ada beberapa Rekan-rekan yang masih tetap bertahan Dengan kondisi Karena dia Di luar itu Masih ada kegiatan lain Jadi begitu ini jalan lagi Nah ini tetap dijalankan Oke baik Sahabat-sahabat Pak Itu kondisi Beberapa Bulan yang lalu Barangkali Tapi Kalau kita melihat Kebijakan pemerintah saat ini Sepertinya dengan relevan Dengan tema kita pada hari ini Yang ini Udara segar Bisnis perjalanan wisata Nah Ini Pak Heru Terkait dengan kebijakan booster Saya melihat juga beberapa teman Dipraktisi Indusi para wisata Destinasi hotel Sudah ada Bilihan ekonomi Yang cukup signifikan Nah Apakah teman-teman juga Menyambut hal ini Dengan suka cita Katakan Pak Ya Sebagian sudah merasakan Bahwa Beberapa kegiatan Perjalanan Sudah bisa dimulai Tentunya Mohon maaf Karena memang untuk Kelunggaran-kelunggaran Yang dilakukan Atau di Apa Di dalam Kepemerintahan kita Memang sudah Bagus ya Sekarang sudah mulai Adanya Kelunggaran dalam hal karantina Kelunggaran dalam hal Mungkin tidak lagi ada Antigen PCR Dan sebagainya Tetapi sebelum itu Beberapa negara lain Sudah melakukan itu Nah Hal ini Untuk sekarang kan Misalnya adanya Bebas Pisa Atau mungkin Untuk mendapatkan Visa on arrival Ini kan baru berlaku Kemarin di tanggal 21 Baru dikeluarkan Surat edaran Bahwa Untuk warga negara asing Mendapatkan Visa on arrival Itu sudah ada 42 negara Akan tetapi Masih Di Airpotnya Terbatas Yaitu masih Dimurah Rai aja Di Bali Mungkin Untuk mendorong Karena akan adanya Rencana Rencana G20 Itu kan Di Bali Nah Sementara memang Tapi lebih bagus Daripada tidak sama sekali Bisa saja nanti Pintunya melalui Bali Baru Ke beberapa daerah Nah tapi Sementara memang Masih Bali Nah dengan adanya Kondisi seperti itu Ya terus terang Ini merupakan Udara segar nih Berarti nih Yang tadinya Katakan polusi ya Dengan polusi tadi Kemudian ditutup Keran untuk melakukan Kegiatan-kegiatan Bukan ditutup Tapi diminimalisir Nah kemudian Kita berharap Mudah-mudahan Udara segar Yang sudah mulai Kita Nikmati Kita bisa Tarik nafas panjang lah Nah pada saat Tarik nafas panjang inilah Yang harus kita lakukan Beberapa kegiatan Untuk tambal sulam Yang kemarin Mudah-mudahan juga Tidak dibuat-buat lagi Polusi yang ada Nanti ditutup lagi Udara segar Nah ini Ini juga satu tantangan Tersendiri ya Pak Hiru Nah Pak Hiru Terkait dengan Pola perjalanan Beberapa pola Ada kebijakan Tentang travel Bubble ya Ya ada Apakah juga ini Masih diberlakukan Pak After booster ini Sepertinya Mungkin nanti Ada beberapa Yang akan melakukan Mungkin ada kebijakan lain Betul Ada kebijakan-kebijakan lain Karena juga akan Terlihat perkembangan Daripada Kebijakan Pemerintah selanjutnya Karena bagaimanapun Tidak akan lepas Dari kebijakan-kebijakan yang ada Nah teman-teman Dan sahabat seharian Saya bisa Menangkap sesuatu Yang bahwa Dengan Kesegaran ini Mudah-mudahan Ini juga akan menjadi Respon positif Bagi para pelaku Pagi sata ya Pak Hiru Betul sekali Oke karena Tentu Keterpurukan ini Jangan sampai Terus-terusan Terlangsung Seperti kemarin Yang 2021 Itu mungkin Keterpuruk Pak ya Ini juga ada Ini saya catat Ini mulai 1 April Malaysia itu juga Sudah membuka 1 April 2002 ini 22 2022 Itu sudah mulai buka Tanpa karantina Pak Tanpa karantina Oke Kemudian negara lain Pak Yang sudah memperlakukan Apakah ada data Terakhir yang umroh kemarin Ada Sudah melakukan Beberapa kegiatan Dan Tidak ada Tidak ada disana Karantina lagi Artinya ini adalah Satu Apa ya Ini adalah Peluang Atau gimana Pak Cuman permasalahannya Begini Bu Kan yang kemarin itu Kebanyakan Untuk Bebas karantina Begitu kita masuk Ke Turki Ya kemarin-marin kan Sudah mulai banyak nih Yang ke Turki Warga negara kita Untuk berwisata Karena udah Saking Apa namanya Orang rindu Gak ketahan Ke Turki Kemudian yang umroh pun Juga demikian Nah kemarin Sudah berjalan Tapi Mereka kan takutnya Pada saat pulang Takut karantina Satu minggu Itu Permasalahan Kemudian yang dari luar negeri Wisatawan asingnya Masih belum Banyak Kelunggaran yang diberikan Terutama yang tadi Baru saya sebutkan Di Bali Itu pun beberapa negara Tapi Kondisinya Baru mulai 21 Mei Eh Maret kemarin ya Kalau tidak salah Sematara yang lain kan sudah Hal ini Ya Bukan telat Ya lebih baik Telatah daripada tidak Karena jangan sampai juga Sementara negara lain Membebaskan Melonggarkan Warga negara kita Pergi ke sana Otomatis kan Membesarkan Outbound Betul Nah kalau Impornya yang diperbanyak Ya kita rugi Kalau dalam perjalanan wisata Terbalik Oke Pada saat kita Banyak Outboundnya Karena di negara luar sana Banyak Kelunggaran-kelunggaran Mengakibatkan Wah Udah lah Mendingan banyak keluar negeri aja Mau ke dalam Nah Sementara wisatawan asing Yang akan masuk Susah Berarti Kondisinya Kapan dia misalnya masuk Jadi bagaimana Strateginya Spending money Dan timenya Ada di negara kita Oke Wow Benar sekali Jangan sampai Di sana dibuka Lebar-lebar Semua dari kita Banyakkan pergi keluar Tetapi yang dari luar Gak ada satupun yang ke kita Berarti kita banyak Membuang ke visa Nah Kalau untuk Antisipasi Yang tanya tadi Pak Hero Apakah ada Revalusi dari pemerintah Supaya misalnya Pergerakan Wisatawan dalam negeri Tidak terlalu banyak Keluar negeri Tapi kita justru Yang dari luar negeri Datang ke kita Pak Nah ini agak Apakah tanya dengan Proposi internal kita Pak Mencegah Supaya tidak itu Terjadi Seperti itu Ya tadi kembali lagi Bu Ting Menarik sekali Pak Sementara orang Sudah rindu wisata Betul-betul Dan yang dibuka Kelogarannya itu Negara asing Ada uang Sekian tahun Saya tidak berwisata Di sana kelogaran Beberapa kali Kita dengar Meskipun dalam PPKM Tetap saja Banyak yang ke Turki Nah itu maksud saya Ditegankan Karena di sana Begitu sampai sana Ah biasa-biasa Ah dia di sini Pakai di Indonesia Harus gini Harus gitu Tapi ini agak sulit Pak yang mengontrolnya Karena lebih kepada Individual motivation Betul-betul Dan kemampuan Secara finansial Barangkali Dan itu juga Merupakan khasasi juga Betul-betul Kita bisa mengontrol Tapi kalau kita melihat Dalam konteks Makro Tentu kebijakan ini Harus bersifat Memberikan keuntungan Kepada negara Hanya permasalahannya Mungkin Untuk Bukan mencegah Tetapi Mungkin meminimalisasikan Supaya tidak terlalu banyak Kalau di bank itu Ras ya Pengambilan uang Banyak-banyak gitu kan Nah supaya tidak Seperti urbanisasi Banyak-banyak Langsung ke sana ya Mungkin ada aturan-aturan Yang tadi Mungkin katakan Nggak ada massive movement Dalam hal paspornya Bagaimana Boleh ke sana Apabila Kalau melihat kemarin Misalnya Mandalika Itu kan Ya sementara Untuk wisatawan asingnya Saya belum dapat data nih Karena yang Yang masuk ke sana Banyakan domestik juga nih Hampir Saya belum mendapatkan data Berapa persen wisatawan asingnya Di Masuk ke Mandalika Karena kan tadi Aturan Untuk Selama prokes ini kan Untuk masuk ke Indonesia Juga beberapa visa Bukan Bukan visa on arrival Yang didapatkan Nah ini Seperti pun juga Menjadi satu catatan juga Walaupun kemarin Internasional sebetulnya Oke luar biasa Nah teman-teman Sahabat siapan Kenapa Pak Heru Sampai detail seperti ini Karena Pak Heru Selain akademisi Juga Seorang praktisi Di bisnis Perjalanan wisata Jadi kita beralih Sekarang perspektif Sebagai akademisi Di Pak Heru ya Sebagai dosen Dari D3 Usaha penjalan wisata Nah Pak Heru Kalau kita Tantangan nih ya Sebagai akademisi Kita harus menghasilkan SDM Yang unggul Dan kompetitif Dan memenuhi kebutuhan industri Apakah sejauh ini Program yang Bapak Katakan sebagai Kompeti sana Sudah juga persiapan Hal itu Pak Di D3 UPW ini Baik Sebetulnya Untuk Di D3 UPW Memang Terus menerus ya Tidak bisa Satu Mungkin dalam satu tahun Bisa kali tiga perubahan Kurikulum Karena cepatnya Cepatnya industri Bagaimanapun Tidak bisa juga Lembaga jalan sendiri Industri jalan sendiri Karena memang harus tiktak Dalam hal ini mungkin Itu mah Udah dari dulu lah Masalah ini Dibicarakan Hanya permasalahnya Implementasinya kan tetap saja Masing-masing juga Nah Kerasanya Pada saat COVID Kerasanya disitu Kerasanya apa Begitu lembaga pendidikan Berjalan Selesai Meluluskan Jangan usah meluluskan Mau kirim saja Itu untuk OJT On the job training Atau PKL Ke industri Tidak ada satupun Industri yang Nerima Bukan tidak nerima Karena Kondisi Semuanya apapun Tadi hibernasi Tadi misalnya Otomatis Mau dikemanakan Sebagus apapun Kurikulumnya Tetapi karena tadi Kita Tidak melihat juga Bagaimana Tiktaknya Antara Dari Lembaga pendidikan Dengan Industri Nah maka Bagaimanapun Yang namanya Kolaborasi ini Tidak bisa Hanya setiap tahun Ketemunya Mungkin Setiap Hari Atau apa Itu Tiktak Mengenai Perkembangan Itu harus selalu ada Nah Alhamdulillah Di Setipar ya Yang tepat saya ngajar nih Bu ya Untuk D3 UPW Kami didukung Dari mulai pertama Adanya Dari Asita Kemudian dari Itla Kemudian dari HPI Kemudian juga Ada dari Aslindo Kemudian Dari Apa namanya Asperapi Asosiasi Penyelenggaraan Pameran Asperapi Atau Mais Nah Ini Terus-terusan kami selalu kontek Gimana nih Kondisinya Apakah dengan Kalau ada Seperti kemarin Katakan Ada satu skema Nah ini yang Saya dapat informasi Baru di lapangan Bahwa ternyata Sekarang ada Skema Untuk Keterampilan Dalam Ekowisata Nah ekowisata sendiri Ini di SMK Saja sudah ada Satu program Khusus Selain usaha Layanan pariwisata Konsentrasi Kepada Skill dalam Biru Biru perjalanan Agen perjalanan Itu ternyata ada Dalam pengelolaan Ekowisata Lebih lengkap Lebih lengkap lagi Nah ini nantipun Ternyata Kurikulum Di D3 UPW pun Sudah akan Menyesuaikan Kesana juga Nah jadi itu fungsinya Updating kurikulum Updating kurikulum Supaya lulusan kita Juga tidak Kaget ya Dengan kebutuhan Yang dibutuhkan Saat itu Ya kalau untuk itu Saya yakin Kapro di UPW Update terus Karena mempunyai jaringan Betul Karena mempunyai jaringan Oh ya Pak Yaro Boleh di-sharing Apa sih Proporsi Antara Konsep Atau teori Dengan praktikum Di D3 UPW ini Pak Nah Untuk konsep Dengan praktikum Memang kalau untuk Praktikumnya itu kan Sebetulnya dalam Rencanaan Dalam teorinya itu Ditulisnya memang 60% praktek Praktek disini Bukan berarti Harus selalu melakukan Perjalanan Apa tidak Karena pada saat Di kelas pun Dikatakan Misalnya di kelas Kita Membahas Atau mencoba Menjelaskan Tentang Suatu destinasi Kemudian dimasukkan Dalam suatu Perancangan Perjalanan Item Itu juga sudah praktek Sebetulnya Tidak harus praktek itu Jalan-jalannya Tidak Itu Implementasinya Jadi Dari mulai Perencanaan Sendiri itu Sudah praktek Makanya 60% Nah Terkait dengan Pembelajaran Kemarin selama COVID-19 Kan kita kebanyakan Kebanyakan besar Online Pak ya Apa yang dilakukan Bapak sebagai dosen Pengampu Untuk tetap Melaksanakan Proporsi praktikum Dengan konsep Tetap dijalankan Pak Untuk mahasiswa Oke Untuk selama Online Kalau prakteknya Memang tetap Mau tidak mau Itu ada Tetap muka Meskipun Dengan pembatasan Yang ketat Katakan Ada mahasiswanya 25 Berarti Per 5 orang Kampus Tetapi Kalau Online Online pun Tetap dilakukan Bisa saja Dengan praktek juga Dengan melakukan Praktek Melalui online Itu misalnya Dalam hal Buka Laptop masing-masing Di rumah Kemudian Ada satu Device Yang mungkin Dari handphone Kemudian Dipersilahkan Misalnya Membuat Perancangannya Dan itu Langsung Kita melihat Satu persatu Nah Itu misalnya Dalam perancangan Untuk suatu Item Itu udah Kelihatan langsung Di laptop Masing-masing Dia buka Excel-nya Dia buka Formatnya Dia mulai Isi Apa yang Diminta Misalnya Untuk Pembuatan Salah satu Paket wisata Nah Saya selaku dosenya Meskipun Online Saya bisa Mengamati langsung Nah Itu mungkin Seperti itu Kurang lebihnya Sama Dengan Tata Muka Nah Pak Ini berbicara Masalah Lulusan Salah satu Indikator Keberhasilan Lulusan itu Pertama Tentu Adanya penyerapan Industri Sejauh ini Yang Pak Heru Amati Mungkin Bermitra Dengan Yang Saya dengar Urusan Dari Stepar Juga Sudah Global Dan Juga Dia Memiliki Usaha Sendiri Apakah Mereka Sudah Merasa Ready Ketika Graduate Dari Stepar Ini Baik Saya Coba Data Kalau Di Asosiasi Asita Saya Coba Data Hampir Kalau Dibilang Dari 50 Travel Agent Itu Yang Selalu Saya Temui Ownernya Itu Hampir 80% Pasti Agung Setipar Entah Mungkin Dari Mulai Angkatan Tahun Berapa Tapi Saya Tanya Setipar Oh Dulu Akteripa Setipar Nah Untuk Mengenai Yang Sekarang Sekarang Alhamdulillah Sekali Kemarin Kami Dari UPW Kan Mengirimkan Untuk PKL Meskipun Dalam Masa Pandemi Kemarin Selain itu Kan Masih Tadi Melakukan Pekerjaan Secara Virtual Juga Penyiapan Penyiapan Yang Mungkin Akan Dijalankan Setelah Adanya Kelonggaran Kelonggaran Tadi Dan Itu Ternyata Terbukti Kan Kemarin Ada Yang Di Travel Umroh Yang PKL Di Sana Dan Direkturnya Sempat Telepon Saya Pak Ini Yang PKL Satu Orang Yang Namanya Ini Saya Tidak Sebutkan Nama Ini Kira-kira Sudah Selesai Belum Sekarang Enggak Ini Masih Ada Kuliah Karena Ini Masuk Semester 6 Kalau Saya Ambil Jadi Staff Boleh Boleh Saja Tanyakan Anaknya Langsung Ternyata Anaknya Mau Dan Sampai Sekarang Sudah Bekerja Wah Luar Biasa Dan Masih Kuliah Arget Dibutuhkan Dibutuhkan Dan Satu Hal Yang Saya Senang Kepada Mahasiswa Mahasiswa Besisnya UPW Yang Terjadi Itu Adalah Begitu Bekerja Atau PKL Baru PKL Saja Ada Beberapa Termasuk Yang Diterima Kerja Itu Sudah Bisa Melakukan Kegiatan Penjualan Produk Dan Dapat Transaksinya Dan Itu Menjadi Suatu Penilaian Yang Besar Makanya Dengan Adanya Dia Mendapatkan Market Otomatis Lah Udah Kamu Kerja Di Saya Aja Artinya Pola Berpikirnya Sudah Berkembang Mereka Tidak Hanya Menerima Secara Konsep Atau Materi Saja Tapi Mampu Berpikir Inovasi Thinknya Apa Oke Luar biasa Oke Pak Heru Dan Teman-teman Semua Pak Heru Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Adalah Akademisi Dosen Di D3 Usaha Perjalan Wisata Juga Praktisi Oke Gimana Pas Sekarang Terpengar Sudah Jalan Pak Sudah Menerima Usawan Lagi Yang Luar biasa Dan Juga Sebagai Penggiat Di Asosiasi Pariwisata Ada Dari Asita Dan Ahli Asita Asosiasi 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 Of Indonesian Travel Agency Oke Ini terkait Bapak Juga Di bidang Leadbank Pak Leadbank Pendidikan Dan SDM Apakah Ini ada Kaitan Dengan Bapak Sebagai Fungsi Sebagai Akademisi Di bidang Asita Sangat Sekali Karena Khususnya Di Leadbank Ini Kan Diputuhkan Juga Bagaimana Melakukan Rencana Pengembangan Pengembangan Organisasi Nah Ini Juga Apa Yang Saya Pelajari Di Kampus Itu Kan Menjadi Suatu Bahan Juga Untuk Bagaimana Melakukan Strategi Perencanaan Kemudian Di SDM Sendiri Bagaimana Menyiapkan SDM Regenerasi Jadi Maksudnya Regenerasi Kita Perlu Regenerasi Beberapa Perusahaan Travel Agent Pastinya Tidak Hanya Staffnya Itu-itu Aja Bertahun-tahun Nah Maka Berhubungan Dengan Lembaga Pendidikan Khususnya Yang Ada Prodi UPW Itu Kami Sangat Mewajibkan Sekali Minimal Tadi Pada saat Hari ini Saja Saya Dapat WA Ada Satu Travel Minta Dua Orang Loh Kan Bukannya Masih Pandemi 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 Tapi Tetap Saya Udah Mulai Jalan Karena Banyak Tamu-tamu Yang Outbound Tadi Keluar Negeri Nah Ini Permasalahnya Yang Keluar Negerinya Udah Berjalan Dibanding Yang Kemarin Domestik Kemudian Ada Satu Lagi Perusahaan Minta Satu Orang Untuk Ticketing Bukannya Ticketing Udah Gak Perlu Kata Siapa Ticketing Meskipun Ada travel Loka Tapi Begitu Kita Buka Travel Loka Kan Tidak Bisa Seperti Yang Mungkin Katakan Membutuhkan Yang Semacam Beberapa Rute Nah Itu Makanya Masih Butuh Juga Ternyata Bidang Ticketing Wah Ini Senang Sekali Ya Kalau Kita Menyimak Penggambaran Dari Pak Heru Karena Sepertinya Kayak Optimis Kedepan Dan Kondisi Ini Tentu Akan Multiple Effect Pak Terhadap Perguruan Tinggi Terhadap Pemerintah Terhadap Masyarakat Tentunya Sebagai Pegiat Pariwisata Oke Sahabat Setiap Saya Memberikan Pertanyaan Terakhiri Kepada Pak Heru Pak Heru Ini Sebagai Akademisi Praktisi Juga Orang Yang Berdiat Di Asosiasi Juga Mungkin Terlibat Dalam Kegiatan Masyarakat Dosen Kita Lepas Dari 3 3 3 Apa Sih Harapan Pak Heru Supaya Kondisi Ini Cepat Membaik Dan Ada Kerjasama Dari Semua Stakeholder Yang Ada Ya Harapannya Mungkin Satu Hal Dengan Adanya Kemarin Covid Mudah-mudahan Semuanya Bisa Berpikir Rechas Kembali Untuk Semangat Tetapi Semangatnya Kembali Lagi Jangan Ya Untuk Bisnis Oke Masing-masing Mementingkan Bisnisnya Masing-masing Tetapi Dari Kepentingan Bisnis Masing-masing Ini Sisihkan Sekian Persen Untuk Coba Berarah Kepada Sosia Dan Kedua Berarah Kepada Kebersamaan Yaitu Menjadikan Satu Komitmen Bersama Bahwa Siapapun Asosiasinya Siapapun Lembaga Pendidikannya Yang Dalam Satu Koridor Keparewisataan Ya Bersama-sama Mungkin Jalannya Berbeda Tetapi Mempunyai Kesamaan Dalam Tujuan Visi Yaitu Untuk Indonesia Minimal Oke Oke Pak Pesan-pesan Untuk Teman-teman Sama Akademisi Praktisi Apa yang disampaikan Kalau kita nanti Juga Tanya Di Youtube Sama Kira-kira Pak Supaya Dalam rangka Bangkit Turism Ya pesan Untuk teman-teman Praktisi Mungkin Tetap Di Hitohnya Untuk Semangat Kemudian Banyak Melakukan Inovasi-inovasi Itu satu Untuk Akademisi Teman-teman Di akademisi Harus Harus kita Mungkin Mungkin Atau Atau Bisa Melalui PMP Setiap Terima kasih Terima kasih.